Bagi dilah upaya pegedara roda dua yang nekat melintasi jalan yang dipenuhi material bebatuan Pasca Gunung Parangan kembali longsor dan menerjang wilayah berbatasan Desa Karangrejo dengan Desa Karanggede Kejamatan Arjo Saripacitan, Rabu Malam Karena licin, warga setempat pun bergotong royong pembantu pegedara motor yang melintas Salah seorang penggoda jalan, Budi Haryanto, mengaku kesulitan saat melintasi jalan yang dipenuhi material longsoran Sedangkan jalan alternatif yang biasa dilalui saat jalan utama tertimbur longsor Kini juga tidak bisa dilalui lagi, akibat dampak longsoran yang semakin besar Kalau jalan ini dilewati sangat kisah sekali Jalan alternatif itu sangat kecil sekali Jadi tidak mungkin kalau harus dilewati jalan alternatif terus Kalau tidak bisa dilewati ya termasak antiketaksa lumpuh Masa ekonominya juga lumpuh, masalah transportasi dan segala macam itu lumpuh total Kepala pelaksana BBBD Pacitan Didi Alifibowo menjelaskan Longsor yang terjadi di desa Karanggede tersebut merupakan bencana tahunan di setiap pusing penghujan Menurutnya tanah longsor tersebut akan terus terjadi Selagi titik tebing Gunung Parangan masih curam Terlebih penguat tanah di titik longsor saat ini sudah hilang Sumber dampak itu, sumber dampak material itu berasal dari wilayah Jawa Tengah Yang jaraknya kurang lebih sekitar 5 kg Itu merupakan aliran sungai Jadi sungai yang mengalir sebenarnya air biasa kalau tidak terjadi longsor Tapi ini bertambah material batuan dan lumpuh dari pusat Selama sumber longsor lokasi ini tidak habis Ini akan terus terjadi secara bekala Terutama pada saat musim hujan Saat hujan deras mengguyur wilayah setempat Warga mulai panik Lantaran hunian rumahnya berada di dekat titik longsor Selain itu dampak longsoran yang membawa material lumpur dan batu Juga menyebabkan sedimentasi anakan sungai Gerindulu Yang berpotensi meluap sewaktu-waktu Edwin Aji, CTV Terima kasih telah menonton!